Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keberkahan dari langit dan bumi tentunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, Bunga Syedur Ramadan, teman-teman kita yang tergabung via Zoom, kita sedikit lanjutkan pembahasan kita tadi ya. Jadi, Allah sebutkan di sini, Kata Allah di ayat ke-41, dan golongan kiri, alang sengsaranya golongan kiri itu. Jadi, teman-teman jangan sampai kita masuk dalam kategori golongan kiri ya. Karena kata Allah, ma'ashabu shimal, sengsara golongan kiri itu. Lalu dijelaskan Allah di ayat ke-42, Fisamu mim, fisamu mim wahamim, kata Allah di ayat ke-42, Mereka, orang golongan kiri itu, dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Na'udhu billah ya, jadi, orang golongan kiri itu disiksa dengan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Lalu, Allah sebutkan lagi, Wazillim mi yahmum, kata Allah. Dan na'un asap yang hitam. Lalu, Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Oh, ini kesengsaraan. Jadi, Ashabu shimal itu Simul orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan kiri. Golongan kiri. Nah, kenapa pertanyaannya, Kenapa Allah siksa mereka sebagai bentuk basyirun wa nadhirun, Memiliki kabar-kibar dan peringkatan untuk kita. Jadi, Allah sebutkan di ayat ke-45, ini teman-teman ya. Innahum kanu qabla dhalika mutsarafin. Sungguhnya, kata Allah, Mereka sebelum itu, mereka dulunya, kata Allah ya, Hidup bermewah-mewah. Haa, ini ya. Salah satu alasannya, Mereka itu hidup bermewah-mewah. Lalu, Wa kanu yusirruna alal hinthil azim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Itulah alasan, Kenapa mereka dikategorikan kepada Ashabu shimal. Golongan kiri. Karena mereka bermewah-mewahan, Dan melakukan dosa besar. Nah, dosa, dosa besar. Nah, jadi mudah-mudahan kita terhindar ya. Kita terjauh daripada orang-orang yang melakukan dosa besar ya. Hidup bermewah-mewahanmu. Boros dan lain sebagainya. Yang itu adalah temannya syaitan. Yang dapat mendatangkan kepada murkanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Ashabu shimal, Ashabu shimal, Kata Allah di sini, Golongan kiri dan ala kesaranya orang golongan kiri itu, Mereka sengsara karena, Allah sebutkan di sini, Ya, ini pada ayat 45 dan 46, Mereka itu karena mereka dulunya itu bermewah-mewahan. Lalu, Dan mereka itu terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Itulah orang ashabu shimal. Mudah-mudahan kita bukan dari ashabu shimal, Tapi ashabul yamin. Kita dari golongan kanan, Bukan ashabu shimal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik kita sapa nih, Teman-teman kita yang tergabung. Ada delapan ya, Mungkin yang lainnya ada sedikit nanti akan bergabung juga. Ada delapan yang siap bergabung di sini. Ada Siti Merhama, Ada Pebi, Ada Efta dan Tesa, Ada Salma juga, Ada Indah, Ada Ariska dan Meftahuljana. Yang siap mengisi hari libur ya, Dengan tetap belajar ilmu tajud tentunya. Baik teman-teman ya, Senyum lebarnya, Mudah-mudahan weekendnya tidak terganggu. Tetap semangat, Tetap semangat belajarnya. Baik, kita langsung saja nih, Senyum yang paling lebar dulu nih, Dari Siti Merhama. Silahkan Siti Merhama. Saya pengen mendengarkan bacaan Siti, Ayat ke 38, 39, dan 40. Tiga ayat Siti ya. Silahkan diambil mikrofonnya, Dan dibaca tiga ayat. Silahkan. Tiga ayat Siti Merhama. Nanti akan kita jelaskan ya, Yang pernah di, Kalian catat tentunya, Yang di resume ya, Hukum yang terdapat di ayat ke 39, Ada yang kurang penekanannya. Baik, kita langsung minta ke Ariska. Ariska terlebih dahulu. Silahkan Ariska. Al-Undhubinati minasyayatani rwajim, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Salma, Silahkan Salma. Bergabung. P.B. Agustina, silahkan. P.B. Agustina, silahkan. EFTA dan TESA nanti silahkan EFTA di-unmode mikrofonnya Ok, langsung TESA Bismillahirrohmanirrohim di-ashabil yamin tullatum minal awwalin wa tullatum minal akhirin Ok, baik. Indah, silahkan Indah, silahkan bergabung Indah Bismillahirrohmanirrohim li-ashhabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin Ok, yang terakhir kita minta ini yang paling ganteng sendiri Arif Kutomo, silahkan Bismillahirrohmanirrohim li-ashhabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin Ok, baik. Nah, baik teman-teman Jadi, ada yang sudah mulus ya ada yang perlu kita koreksi juga berkaitan ada makhrujal huruf tadi dan juga ada tajdid, ada juga hukum tanwin ya hukum tanwin ini yang seperti apa apakah hukumnya idogom idogom bingunah atau idogom bilarunah dan bagaimana pelafasannya dan tentu akan kita bahas tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetap di ayo mengaji generasi cedas generasi Quran